selamat menikmati disini kita melihat ada 4 orang polisi yang kebetulan lagi bertugas di Sobat Bipos di jalan Ahmad Yanni di depan kantor DPD Partai Nas Tim di Sobat Bipos baik terlihat disini untuk arus lalu lintas intensitasnya cukup tinggi Sobat Bipos sangat ramai sekali disini polisi lalu lintasnya juga mengatur kelajuan dan menyetop pengguna jalan dari arah Banjarmasin yang menuju arah Bundaran Banjarbaru terlihat disana Sobat Bipos ada beberapa motor yang diberhentikan tadi Sobat Bipos blong ya Sobat Bipos ya nah baik disini Sobat Bipos nah bagi Sobat Bipos yang mungkin akan melintas bisa nih untuk melengkapi ya kendaraan bahwa suratnya juga bisa yang jelas gunakan helm ya sesuai dengan keamanannya ya tadi ada satu orang pengendara yang diberhentikan ya Sobat Bipos ya itu di silang itu di silang soalnya melintasnya yang surat dari apa jenderal kemarin ya iya kan itu di nalpotnya blong iya dua buah-dua buah motor ya yang diberhentikan karena kenapotnya blong nih Sobat Bipos ya diberi tindakan tilang nih Sobat Bipos ya nah jadi untuk pengendara Jupiter MX ini nantinya diminta untuk ke Pores Penjir Baru untuk mendatangi bagian tilang nih Sobat Bipos ya karena kenal kenal putnya menunggu perjalanan ya Sobat Bipos ya oke memang kalau hari Minggu malam Minggu malam Sabtu malam weekend ini kan Banjarbaru jadi salah satu kota yang dikunjungi rame lah iya rame jadi otomatis kami dari saat lantas Pores Banjarbaru lebih intens pada saat malam-malam weekend oh iya antisipasinya yang pertama perpadatan sama kemacetan hmmm supaya kita bisa mengurai nah yang kadang-kadang disini kita luruskan ya nanti kalau sudah terulai baru kita putar balikan oh putar balikan yang kedua antisipasi tentang adanya balap liar nah itu nanti biasanya kita jalan mulai jam 9 sampai subuh oh biasanya biasanya badap liar itu dimana bang tempat-tempatnya gitu sementara yang sering ada itu yang dipakai anak-anak kebut-kebutan lah itu sekitar gubernuran komplek perkantoran itu bang ya ya kantor gubernuran kadang-kadang di jalan panglima batur depan Pemko makanya beberapa bulan sudah kita evaluasi ada kekurangan untuk kalau pria kebisaannya makanya kan dengan adanya patroli dan floating di jalan pada saat malam weekend biasanya kan keluarannya iya kumpul-kumpul gitu itu mengurangi pelanggaran tingkat kecelakaan sama kebisaan jadi misalnya disini kalau ada pelanggaran yang terlihat langsung diberhentikan gitu kalau yang terlihat yang ada indikasi anak muda yang turat-turatnya itu memang tidak dilengkapi kendaraannya tidak dilengkapi bisa mengakibatkan kecelakaan kepada orang lain itu lebih ke tindakan penyilangan penyilangan tapi kalau yang masih bisa bisa tolerasi seperti dia tidak mengganggu mungkin kelupaan bahwa elem kita sudah ambil dengan itu jadi tipahnya itu teguran teguran kalau anak-anak ini kan penolfo dia sudah nyari dan kadang-kadang yang seperti ini tidak memiliki sim makanya dia agak takut atau gimana ya psikologinya kan kurang sabar kalau dicara makanya itu yang perlu kita kasih pindakan supaya ada kesan selama dia berkendara kalau saya tidak tertib itu ada sangsi ada sangsi ijin bang untuk yang malam ini tem mungkin ditemunya apa aja nih bang selain dua kenapa belum ini rata-rata yang kita temui kayak tadi orang mau ke rumah sakit mungkin karena cepat-cepat istrinya sudah bekas mau belasi jangan lupa pakai elem jadi kita tadi kita tegur kita sarankan untuk menggudakan elem ambil elemnya siap-siap siap nah itu itu yang bisa kita kasih terangat mungkin dua ini disuruh pulang atau gimana bang yang ini nanti satu disuruh ke kantor yang ini teratur oh iya jadi ini satunya ditinggal ini ditinggal karena yang ini salah satu ini ada yang tidak pakai surat yang satunya lengkap suratnya oh iya makanya kalau suratnya yang tertinggal tidak ada yang bisa diamankan otomatis kita amankan sepeda motor tapi kalau misalnya dia memiliki sim atau estesa rata-rata kalau memang dia tidak membahayakan ke orang lain kita langsung siap berarti ini ditinggal dulu bang lah ini ditinggal kita bawa ke kantor siap ini sudah dilakukan pilihan sama anggota yang sudah kita bilang ini dengan siapa nih bang saya berikadian 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 ini ada dua tempat memang yang rawan di Banjarbaru itu satu di sini Fotoramat dimana sini bang ini uten Fotoramat depan Polsek Banjarbaru Utara satu lagi ini depan bang DRI bang namanya Yuten PJR oh siap siap berarti malam ini ada dua ya iya dua itu yang lawan masjid lawan perpadatan dan banyak pelanggaran siap bang terima kasih bang nah itu dia Sobat Bipos ya malam ini ada dua titik yang dilakukan patroli ya Sobat Bipos tadi ada berikadian ya yang memberikan termennya ya nah sementara untuk kendaraan ini terpaksa untuk ditinggal dulu karena tadinya enggak ada nih ya surat-menyurat atau SIM yang bisa di ditinggal ya nah jadi terpaksa untuk kendaraan tadi pulang bersama yang rekannya mungkin rekannya yang memakai Jupiter MX tadi ya Sobat Bipos ya jadi untuk saat ini kita lihat bersama untuk arus kalau kita cukup tinggi ini Sobat Bipos ya nah saat ini untuk Anu masih berlangsung ya untuk patrolinya masih berlangsung ya Sobat Bipos ya nah mungkin itu dia informasi dari aku malam ini Sobat Bipos